Jauh di luar angkasa sana, matahari tampak seperti bola api raksasa. Tapi setelah 5 miliar tahun menyala, kenapa belum padam juga ya? Lebih aneh lagi, gimana caranya matahari bisa menyala di luar angkasa padahal hampa udara? Kembali ke bumi, api cuma bisa menyala kalau ada bahan bakar dan oksigen yang dipanaskan ke titik nyala. Makin efisien nyampurnya bahan bakar dan oksigen, makin panas pula apinya seperti yang sudah kita ketahui saat membahas soal warna api. Masalahnya, di luar angkasa gak ada oksigen sama sekali. Padahal suhu permukaan matahari itu hampir menyamai suhu api terpanas di bumi. Bagaimana semua hal ini bisa terjadi? Rupanya jawabannya bukanlah bahan bakar rahasia, tapi justru unsur paling sederhana di alam semesta. Pada dasarnya, matahari adalah bola gas raksasa yang sebagian besarnya merupakan hidrogen. Jauh di jantung matahari, gas-gas hidrogen ini bergulat dalam tekanan yang sangat-sangat dasyat dan suhu sangat-sangat panas. Akhirnya terjadilah suatu reaksi yang sangat-sangat efisien untuk menghasilkan energi, yaitu reaksi fusi nuklir. Tapi tunggu, maluk apa itu? Fusi nuklir terjadi saat lebih dari satu inti atom bergabung untuk membentuk unsur baru dengan proton lebih banyak, yang dalam kasus matahari adalah unsur hidrogen menjadi helium. Tapi tunggu dulu. Bukannya proton yang sejenis harusnya tolak-menolak karena muatannya sama. Disinilah uniknya. Karena suhu inti yang super duper panas, atom-atom hidrogen bakal terlucuti menjadi campuran plasma. Akhirnya proton dan elektron jadi bisa bergerak bebas dengan super duper cepat. Mau gak mau, inti-inti atom ini akhirnya pasti tabrakan juga, apalagi dengan kecepatan menekati cahaya. Dari reaksi fusi ini, matahari kehilangan lebih dari 4 juta kilo masa untuk memancarkan energi setara 10 miliar bom hidrogen setiap detiknya. Biar kebayang, bom nuklir terdahsyat yang pernah diuji ledakan adalah bom hidrogen, yang kekuatannya bahkan jauh melebihi bom atom di Hiroshima. Satu bom saja cukup buat melalatakan seluruh Jabodetabek. Bagaimana kalau 10 miliar? Sayangnya, jumlah hidrogen yang dimiliki matahari untuk fusi nuklir ternyata terbatas. Jadi, matahari pun suatu saat bakal padam karena kehabisan bahan bakar. Untungnya, masih ada sekitar 5 miliar tahun sebelum kita harus pindah galaksi. Seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe.